Intro Mantan ASN Kabupaten Tasik Malaya, Iwan Saputra, akhirnya benar-benar terjun ke kancah politik. Setelah 27 tahun menjadi aparatur sipil negara, Iwan resmi berhenti sebagai abdi negara pada 1 Juni 2020, setelah beberapa waktu sebelumnya mengajukan pensiun dini. Kabar soal majunya Iwan dalam pilkada sudah beredar santer sejak jauh-jauh hari, saat dirinya masih berstatus sebagai ASN. Berkali-kali ditanya wartawan apakah akan maju dalam pilkada atau tidak, saat itu Iwan kerap menjawab diplomatis. Kini, teka-teki itu terjawab sudah. Dalam jumpa pers di kediamannya, Jumat 5 Juni 2020, diketahui Iwan sudah pensiun dini dari pemerintahan dan yakin akan maju dalam pilkada, memerebutkan kursi Bupati Tasik Malaya. Lantas, partai politik mana saja yang akan mengusung Iwan Saputra dalam pilkada nanti, Iwan mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah pengurus partai politik tingkat daerah hingga pusat. Polisi ini kan masih dalam proses yang cukup dinamis. Kami berkomunikasi dengan DPP Golkar, sudah dipanggil langsung ke DPP, dan Maghrib ini sebetulnya barusan saya dapat telpon, saya dipanggil oleh DPP PKB untuk menghadap ke sana, jadi saya mungkin selepas dari wawancara ini langsung mau izin untuk ke Bandung, ke DPW. Jadi selepas Maghrib saya diharuskan sudah ada di DPW PKB. Iwan mengatakan, keputusannya pensiun sebagai ASN dan akan maju dalam pemilihan calon Bupati karena dorongan masyarakat mulai ulama hingga para pemuda. Tiga dari 17 gagasan yang ditawarkan Iwan adalah membuka lapangan pekerjaan, termasuk mendorong wira usaha muda dalam industri kreatif. Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.